Perayawan Lembah Wilis Jilid 40 Tubuh bagus setah menjadi demikian ringan sehingga setiap terkaman membuat tubuhnya bergerak menjauh terdurung oleh angin yang mendahului gerakan tangan lawan. Dilihat dari jauh, tampaknya wasi bagas pati seperti seorang anak-anak yang berusaha menangkap seekor kupu-kupu, atau seorang gila yang berusaha menangkap asap. Melihat kehebatan putera mereka, Tejolaksono dan Endang Pati Broto serta Ayu Chandra terbelalak kagum, akan tetapi Tejolaksono yang bijaksana dan dapat mengenal kesaktian luar biasa yang dimiliki puteranya, cepat berkata, mari kita membantu mereka di bawah tubuhnya melompat turun panggung diikuti Endang Pati Broto dan Ayu Chandra di bawah panggung terjadi pertandingan yang lebih ramai, seru dan dasyat sekali. Empat orang muda mengamuk seperti banteng-banteng terluka. Terutama sekali sepak terjang Pusporini dan Joko Pramono yang seakan-akan berlomba dan bersih cepat merobohkan Cekel Wisangkoro membuat Cekel itu kewalahan. Melawan seorang saja di antara dua orang murid tersi mahasapati ini masih diragukan apakah dia akan sanggup mengalahkannya, apalagi kini dua orang murid itu maju bersama mengeroyuknya. Cekel Wisangkoro memutar tongkat tularnya dengan nekat dan mengerahkan seluruh kedik dayaannya, mengeluarkan segala ilmunya, namun sia-sia. Segala macam mantra telah ia ucapkan, mantra-mantra yang mengandung kekuatan ilmu hitam yang biasanya akan dapat melumpuhkan kekuatan lawan, akan tetapi terhadap dua orang muda ini tidak mempan sama sekali. Gerakan tongkat tularnya yang cepat itu tidak dapat mengatasi gerak cepat kaki tangan Pusporini dan Joko Pramono sehingga ia terus didesak mundur. Ketika untuk kesekian kalinya tongkatnya tidak menemui sasaran setelah ia sabatkan melingkar ke depan menghantam dua orang lawannya yang mengelak cepat, Joko Pramono mengirim pukulan yang ampuhnya menggila, yaitu pukulan dengan Aji Cantu Kasekti, ke arah dada lawan. Cekel Wisangkoro tergesa-gesa membuang diri ke kiri menghindarkan pukulan maut itu. Akan tetapi dari kiri menyambar tangan Pusporini yang menyerang dengan pukulan Petit Nogo. Cekel Wisangkoro kaget sekali, cepat mengangkat tongkat tularnya, disabetkan ke arah pergelangan gadis itu. Akan tetapi Pusporini sudah memutar pergelangan tangannya dan merubah tamparan menjadi cengkeraman yang berhasil menangkap tongkat tular. Cekel Wisangkoro terkejut, mengerahkan seluruh tenaga dan menggereng sambil membetot untuk merampas kembali tongkatnya, Akan tetapi tongkat itu tidak dapat terlepas dari cengkeraman Pusporini. Pada saat itu Joko Pramono yang tidak mau kalah sudah memukul Aji dengan Aji Cantu Kasekti ke arah perut lawan. Melihat, datangnya pukulan, Cekel Wisangkoro dapat mengenal bahaya maut, terpaksa ia melepaskan tongkatnya dan menggunakan lengan kanan untuk menangkis pukulan itu. Akan tetapi karena gerakannya ini agak terlambat dan tenaganya pun tidak cukup dipersiapkan dalam menghadapi pukulan sakti itu, ketika kedua lengan bertemu, tubuhnya terpental ke belakang, lengan kanannya seperti lumpuh dan ia jatuh terguling-guling. Tolong, bapak guru, tolong saking panik dan takutnya, kini Cekel Wisangkoro berteriak-teriak minta tolong. Akan tetapi wasi bagas pati yang sibuk dan bernafsu sekali merobohkan bagus setak itu tidak memperdulikan teriakan muridnya ini. Belasan orang anak buah yang tadinya tak dapat membantu karena jalannya pertempuran amat cepat sehingga sukar bagi mereka untuk turun tangan mencampuri dan membantu, kini menerjang maju dengan tombak dan golok mereka yang datang bagaikan hujan menyerang Pusporini dan Joko Pramono. Akan tetapi terjangan itu sama dengan terjangan sekumpulan laron terhadap api. Terdengar tombak patah golok terbang dan pekik-pekik kesakitan ketika sepuluh orang di antara mereka terpental kocar kacir tercium tendangan-tendangan kaki Pusporini dan Joko Pramono. Akan tetapi hambatan ini menyelamatkan cikel wisangkoro yang telah lari entah kemana karena ketika Pusporini dan Joko Pramono memandang dan mencari, bayangan cikel pengecut itu telah lenyap. Dengan marah kedua orang muda perkasa ini lalu menoleh ke arah pertandingan di bagian lain di mana tadi setia ningsi dan suaminya mengamuk. Seperti halnya Joko Pramono dan Pusporini yang segera turun tangan menyerang orang-orang yang menjadi tokoh penting dari pihak lawan, pangeran Panji Sigit dan setia ningsih juga langsung menerjang Sariwuni ketika mereka berdua meloncat turun dari atas panggung. Biarpun Sariwuni tidak sehebat cikel wisangkoro kesaktiannya, dia adalah kekasihwasi bagaspati dan tentu saja sudah banyak menerima petunjuk sengwasi. Bahkan Sariwuni menerima sebuah ilmu yang dasyat dan mujijat, yaitu Ajiwisa Kenaka yang membuat 10 buah kuku jarinya merupakan 10 buah keris-keris kecil yang mengandung racun ampuh. Begitu melihat turunnya setia ningsih dan pangeran Panji Sigit dari atas panggung, Sariwuni lalu menyambut mereka dengan cakaran-cakaran kukunya yang beracun. Akan tetapi dengan mudahnya suami istri ini mengelak dan balas menyerang dengan pukulan-pukulan maut. Terutama sekali setia ningsih yang telah menerima gemblengan ayundanya, Endang Pati Broto, wanita muda ini segera mencecar Sariwuni dengan tamparan petit nogo. Dalam kemarahan mereka terhadap Sariwuni yang tadi menari-nari dan jelas mengandung niat kotor terhadap Tejo Laksono, suami istri muda ini mengambil keputusan tetap untuk membunuh wanita cabul ini. Tujuh orang wanita murid-murid Nidewi Nilamanik cepat maju dan membantu Sariwuni. Mereka adalah murid-murid Nidewi Nilamanik, tentu saja telah memiliki kepandayan yang boleh diandalkan dalam pertempuran, Tidak seperti para anak buah di situ yang hanya dapat bertempur berdasarkan ketaatan mereka terhadap perintah pimpinan. Tujuh orang wanita yang masih berpakalan putl tipis sehingga tubuh mereka membayang seperti orang bertelanjang bulat itu kini bergerak-gerak mengepung pangeran Panji Sigit dan Setia Ningsel. Dari tubuh mereka tercium wangi-wangian yang sengaja mereka pakai dalam pesta tadi. Bau wangi dan ketelanjangan mereka ini memuakan hati Setia Hingsih yang mengamuk makin hebat. Dua orang penari itu telah roboh dengan kepala pecah terkena sambaran ajik pukulan Petit Nogo, sedangkan pangeran Panji Sigit yang merasa enggan untuk menyentuhkan tangannya kepada tubuh para pengeroyok yang seperti telanjang itu, telah merobohkan seorang penari dengan tendangan yang bersarang di lambung. Sari Woni menjadi marah sekali melihat betapa dalam waktu singkat tiga orang pembantunya telah roboh binasa. Ia mengeluarkan suara melengking nyaring dan menerjang ke arah Setia Ningsel dengan sebatang pedang yang ia cabut dari punggungnya. Setia Ningsel sengaja menanti datangnya tusukan pedang. Melihat kelambatnya istrinya, pangeran Panji Sigit berseru, istriku, awas tanda seru akan tetapi pedang di tangan Sari Woni sudah datang menusuk sedangkan pangeran Panji Sigit sendiri sedang dikeroyok dua orang wanita yang memegang golok. Ketika pedang itu hampir menyentuh Setia Ningsel, wanita perkasa ini secara tiba-tiba miringkan tubuh dan secepat kilat ia menangkap pergelangan tangan Sari Woni, mengerahkan tenaga menambah tenaga serangan lawan terus mendorongkan tubuh Sari Woni ke depan, ke arah seorang di antara dua orang penari lain yang hendak menyerangnya dari belakang. Belas tanda seru pedang di tangan Sari Woni tanpa dapat dicegah lagi memasuki perut seorang penari sampai tembus ke punggungnya saking kerasnya luncuran pedang yang ditambah oleh tenaga dorong Setia Ningsel tadi. Terdengar jerit mengerikan ketika penari itu roboh membawa pedang Sari Woni yang melepaskan senjatanya dan berdiri memandang dengan metel, terbelalak. Kemudian ia menjadi demikian marah sehingga diterjangnya Setia Ningsel dengan nekat, menggunakan kedua cakar tangannya yang berkuku hitam panjang beracun. Sebenarnya, kalau Sari Woni menggunakan kedua tangan yang memiliki sepuluh buah kuku beracun ini, dia malah lebih berbahaya daripada kalau bersenjatakan pedang. Kini ia menyerang dengan nekat saking marahnya, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya terjangan kedua cakarnya ke arah tubuh Setia Ningsi. Setia Ningsi maklum akan bahayanya serangan ini. Wanita yang pendiam ini memiliki keberanian luar biasa dan dalam detik penuh bahaya itu dia sudah dapat menemukan akal yang jarang berani dilakukan orang lain. Ia meloncat mundur mendekati seorang penari yang membawa golok kemudian kakinya tergelincir dan tubuhnya roboh. Melihat ini, Sari Woni menjadi girang dan menubruk. Juga penari itu mengangkat goloknya membacok. Setia Ningsi tanda seru pangeran Panji Sigit yang khawatir sekali cepat merobohkan dua orang penari yang mengeroyoknya dengan pukulan kedua tangannya. Menghadapi istrinya terancam bahaya, pangeran ini tidak segan-segan lagi untuk menghantam dua tubuh berpakaian tipis semrawang itu sehingga mereka roboh dan tewas seketika karena yang seorang patah tulang tengkuknya sedangkan yang kedua retak kepalanya terkena pukulan pangeran Panji Sigit. Dia lalu membalikan tubuh siap membantu istrinya, akan tetapi pangeran ini terbelalak kagum menyaksikan sepak terjang istrinya. Ternyata Setia Ningsi yang memang jatuhnya adalah buatan atau pancingan, melihat datangnya serangan Sari Woni dan penari itu, cepat menggulingkan tubuh mendekati penari, menangkap pergelangan tangannya, tubuhnya sendiri meloncat bangun secara tiba-tiba dan tubuh penari itu dipergunakan untuk menyerang Sari Woni yang sedang menerkamnya. Sari Woni terkejut dan terpaksa menangkis dengan cengkeraman sehingga lima buah kuku hitam runcing mempancap di pipi penari itu yang menjerit ngeri dan ketika tubuhnya dilepaskan, ia merintih-rintih, mencakari mukanya yang berubah menjadi hitam, berkelojotan menjerit-jerit. Sebentar kemudian selagi Sari Woni memandang korban kedua ini dengan metel, terbelalak, kesempatan ini dipergunakan oleh Setia Ningsi untuk menubruk dan mengirim pukulan ke arah ulu hatinya. Sari Woni berteriak marah dan menangkis dengan tangan kanannya bahkan balas mencengkeram dengan tangan yang menangkis itu, namun ia kalah cepat dan Setia Ningsi sudah merubah pukulan Petit Nogo itu dengan menangkap pergelangan tangan lawan. Pada saat itu, Pangeran Panji Sigit sudah meloncat datang dan tangan kiri Sari Woni yang mencakar ke arah Setia Ningsi itu tiba-tiba ditangkap oleh Pangeran Panji Sigit. Tanpa berunding lagi suami istri ini dengan gerakan serentak lalu memutar lengan yang mereka tangkap dari kanan-kiri sambil mengerahkan tenaga. Krekel-krekel kesambungan sepasang lengan itu putus di tiga tempat, yaitu di pundak, siku, dan pergelangan. Itu saja kedua lengan Sari Woni menjadi lumpuh seketika. Dan pada saat itu, sebelum Setia Ningsi dan suaminya melepaskan lengan yang sudah lumpuh, terdengar bentakan endang pati broto, Ningsi. Pangeran. Minggir tubuh endang pati broto yang baru saja meloncat turun dari panggung bersama Tejolaksono dan Ayu Chandra, menyambar bagaikan seekor burung dan sebuah pukulan dasyat menghantam kepala Sari Woni sehingga remuk dan isi kepalanya munkrat berhamburan. Untung Pangeran Panji Sigit dan istrinya sudah meloncat mundur ketika mendengar seruan ayunda mereka, kalau tidak tentu akan terkena percikan darah dan otak. Semua orang anak buah Sari Woni yang berada di situ memandang dengan muka pucat dan hati penuh ketakutan. Memang endang pati broto kalau sedang marah amatlah menakutkan sepak terjangnya. Dan dia amat marah kepada Sari Woni yang ia tahu hendak mempermainkan suaminya. Rasa marah karena cemburu. Setelah Cekelwi Sangkoro melarikan diri dan Sari Woni tewas, tujuh orang perkasa itu tentu saja bukan lawan para anak buah di situ, apalagi karena tenaga yang agak boleh diandalkan, yaitu tujuh orang penari yang membantu Sari Woni juga sudah tewas. Terjadilah panik dan anak buah itu melawan dengan nekat dan ada yang mulai lari berserabutan saling tabrak. Sementara itu, pertandingan antara wasi bagas pati dan bagus seta juga berlangsung dengan seru. Mula-mula tidak tepat disebut pertandingan karya yang menyerang hanyalah sepihak, yaitu wasi bagas pati yang masih mempergunakan kecepatan dan tenaga dalam usahanya menangkap tubuh bagus seta yang ringan seperti asap itu. Makin penasaran karena ia telah mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatannya, bahkan membantu dengan pengerahan kekuatan batin untuk menundukkan dan mempengaruhi hati dan pikiran bagus seta. Namun semua itu sia-sia belaka, pemuda itu tetap bersikap tenang sekali, sedikit pun tidak goyah oleh tarikan tenaga mujijat dari kekuatan batin sang wasi, dan tubuhnya masih selalu berkelebar tak pernah dapat disentuh kedua tangan wasi bagas pati. Bocah keparat bagus seta. Apakah gurumu mengajar engkau menjadi pengecut yang hanya panda mengelak dan menghindari semua pukulan lawan bentak wasi bagas pati yang kehabisan akal untuk dapat menangkapnya dan kini berdiri dengan mati melotot? Bagus setap pun menghentikan gerakan tubuhnya, berdiri tenang dan balas bertanya, Apakah yang kau kehendaki dariku, sang wasi kalau andika memang sakti mandraguna, hayo hadapi aji pukulan dengan aji pukulan pula. Keluarkan kesaktianmu, keparat sang wasi bagas pati, kekasaran takkan dapat mengatasi kehalusan, kekarasan takkan dapat menanggulangi kelunakan seperti juga kesalahan takkan dapat memenangkan kebenaran. Surah di rojaya ningrat lebur dening pangas tuti, sang wasi. Mengapa andika hendak memaksakan keadaan yang sebaliknya? Andika menghendaki aku menggunakan kekerasan menghadapi kekerasanmu. Andika yang menghendaki, bukan aku. Nah, silahan setah berkata demikian, Bagus setah membuka kedua kakinya ke kanan-kiri, tubuhnya agak merendah, pandang matanya tajam ke depan dan kedua tangan diangkat sedikit di kanan-kiri lambung dengan jari-jari tangan terbuka. Melihat ini, wasi bagas pati maklum bahwa itulah sikap dan kuda-kuda orang yang mengandalkan tenaga sakti untuk menghadapi lawan tangguh, maka ia bersikap hati-hati, diam-diam mengerahkan tenaga pada kedua lengannya dan tiba-tiba dari dalam dadanya keluar suara menggetar yang tak terdengar telinga saking rendahnya, namun yang wibawanya menggetarkan lawan sehingga tanpa memukul pun getaran itu akan dapat mengguncang jantung lawan dan menuaskannya. Kemudian ia melompat ke depan dan memukul dengan kedua telapak tangannya didorongkan ke arah dada Bagus setah. Hebat luar biasa kekuatan pukulan kedua lengan ini, dan sekiranya yang didorong ini sebarisan orang yang puluhan banyaknya, agaknya akan dapat didorong roboh oleh kedasyaran tenaga sakti yang keluar dari sepasang tapak tangan merah seng wasi bagas pati. Bagus setah sudah waspada akan kedasyatan lawan, namun dengan sikap tenang ia pun menggerakkan kedua lengannya didorongkan ke depan menerima dua telapak tangan lawan itu. Des tanda seru dua pasang telapak tangan yang penuh hawa mujijat bertemu dan menimbulkan getaran hebat sehingga panggung itu hampir roboh karena terguncang. Tubuh wasi bagas pati terdorong mundur sampai lima langkah sedangkan tubuh bagus setah tergoyang-goyang seperti pohon waringin tertiup badai. Wajah wasi bagas pati yang biasanya merah sekali itu kini menjadi agak pucat dan maklumlah ia bahwa pemuda remaja itu benar-benar memiliki kesaktian yang amat mengejutkan. Diam-diam ia merasa mendongkol sekali kepada bagawan ekadenta yang agaknya sengaja menciptakan pemuda sakti ini untuk menentang usahanya. Pikiran ini membuat hatinya bergelora penuh penasaran dan kemarahan, membuat ia lupa diri dan mulutnya berkemak kemik, kemudian ia membentak. Bagus setah, engkau lebih sombong daripada gurumu. Kau kira berhasilkan mengalahkan wasi bagas pati, murid terkasih seng yang bata rasiwa. Lihatlah senjata ini yang akan menghancur lumatkan tubuhmu, keparat kakek itu menggerakkan tangan kanannya yang tiba-tiba saja sudah memegang senjatanya yang amat ampuh, senjata cakra yang mengeluarkan cahaya menyilaukan mata. Melihat senjata itu, bagus setah mengerutkan alisnya. Seng wasi bagas pati, ingatlah akan kesucian pusaka itu. Hendakah handika jangan mencemarkannya dengan mempergunakan nafsu angkara murka senjata ini adalah milikku, perduli apa engkau akan penggunaannya. Keparat, kalau engkau takut menghadapinya, hayo berlutut dan menyerah suara ini amat berpengaruh karena terdorong oleh kekuatan mujijat maha dasyat yang keluar dari cahaya senjata cakra itu. Maklum bahwa menghadapi senjata itu berarti menghadapi perjuangan mati hidup seperti yang dipesan gurunya, bagus setah lalu memejamkan mati sejenak, kemudian mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang setangkai bunga cempaka putih di atas kepala. Dengan mati menatap wajah wasi bagas pati dan setangkai bunga cempaka putih di angka tinggi, bunga yang segar seakan-akan memang tumbuh di atas telapak tangan pemuda itu dan mengeluarkan cahaya gemilang. Ia berkata, Seng wasi bagas pati, kalau Andika menghendaki penentuan terakhir dalam hidup kita di dunia ini, aku sudah siap menghadapimu ketika wasi bagas pati melihat setangkai bunga cempaka putih di tangan bagus setah, seketika kedua kakinya menggigil dan jantungnya berdebar keras. Terbayanglah peristiwa puluhan tahun yang lalu ketika ia bertapa di bawah pohon cempaka untuk mengisi kekuatan mujijat pada senjata cakra yang terletak di depan dia duduk bersila. Dia sedang bersama di dengan tekun dan hening, kekuatan mujijat memancar melalui dirinya dan meluncur turun memasuki senjata cakra itu. Tiba-tiba telinganya mendengar suara perlahan dan matanya yang terpejam seperti melihat cahaya putih berkelebat dan seketika perhatiannya terpecah dan kekuatan mujijat itu berhenti mengalir seperti air di bendung. Ketika ia membuka matanya, ternyata di atas senjata cakra itu terdapat setangkai bunga cempaka putih yang agaknya rontok dari pohon dan jatuh menimpa senjata cakra sehingga mengganggu keheningan samadinya dan terhentilah pengisian tenaga sakti ke dalam senjata itu. Hal ini dianggapnya sebagai peringatan dari Dewata bahwa pengapesan yang merupakan pantangan bagi senjata pusaka itu adalah setangkai bunga cempaka putih. Dan sekarang, bagus setah memegang setangkai bunga cempaka putih yang mengeluarkan sinar gemilang. Tangan wasi bagas pati yang memegang senjata cakra menggigil ketika ia merasa betapa senjata pusakanya menggetar dan seperti seekor kelinci ketakutan yang berusaha untuk lari menyembunyikan dirinya. Dia bukan seorang bodoh dan tanda-tanda seperti itu tak berani ia menerjangnya. Cepat ia menyimpan kembali senjatanya dan meloncat ke atas sambil membentak marah, auyu unggah. Bagus setah manusia keparat kemarahannya ini adalah ketika ia melihat tewasnya sari wuni dan tujuh orang penari serta banyak anak buah di situ. Awaslah engkau, akan tiba saatnya engkau menyesali sikapmu memusuhi aku. Aku tidak memusuhimu, wasi bagas pati, jawab. Bagus setah akan tetapi tubuh wasi bagas pati sudah mencelat jauh, dalam sekejap mati saja sudah tak tampak lagi seolah-olah ditelan bumi. Bagus setah menghela nafas panjang, menyimpan bunga cempaka putih dan menengok. Ketika ia melihat betapa ayah dan kedua bundanya, juga dua pasang bibi dan pamannya mulai mengamuk di antara para anak buah lawan yang lari berserabutan dengan panik. Ia lalu meloncat turun dan berkata halus, kang jeng rama, ibu, bibi, dan paman. Harap menaruh kasihan kepada mereka, tujuh orang sakti itu tertegun mendengar suara halus Bagus setah dan serentak mereka menghentikan amukan dan menghampiri Bagus setah. Akan tetapi endang pati broto membantah, puteraku seng sakti Bagus setah. Mereka adalah anak buah musuh yang mengacaukan negara, sudah sepatutnya kalau dibunuh. Bukankah kita sedang berjuang Bagus setah tersenyum dan baru senyum ini saja sudah mengusir sebagian besar kemarahan dan kebencian dari hati endang pati broto terhadap musuhnya. Ibu nda benar, perang membela nusa bangsa adalah perjuangan yang menjadi kewajiban setiap orang satria. Akan tetapi, perang menghadapi pihak yang melawan barulah namanya perjuangan, adapun membunuhi pihak yang tidak mampu melawan dan tidak mau melawan lagi namanya penyembelihan yang lahir dari nafsu kebencian. Membunuh dalam perjuangan sama sekali bebas daripada benci, sebaliknya membunuh dengan hati membenci bukanlah perjuangan namanya. Bedanya amat besar, kan jeng ibu, endang pati broto melongor dan menghela napas panjang. Duhai puteraku, engkau membuka matu dan hatiku, Ayu Chandra sudah merangkul puteranya dan mengelus-elus rambut kepala puteranya penuh kasih sayang. Tidak ada kata-kata keluar dari mulut ibu akan tetapi getaran yang keluar dari sentuhan jari-jari tangan, pancaran pandang matu yang keluar dari sepasang matu yang basah itu, merupakan pengganti kata-kata yang lebih menyentuh perasaan dan mengharukan hati bagus setayang betapapun juga adalah seorang manusia biasa. Kan jeng ibu. Hanya demikian ia dapat berbisik sambil menciumi ujung jari ibunya. Dengan sudah payah Ayu Chandra dapat juga berbisik, puteraku. Bagus seta, tahukah engkau betapa berat penderitaanku selama kau tinggalkan dan betapa bahagia hati ini setelah kau kembali. Bagus seta tersenyum dan menahan hatinya jangan sampai meruntuhkan air mata. Tentu saja, kan jeng ibu. Puteranda maklum, terdengar isak tertahan dan ternyata endang pati broto, pusporini, dan setia ningsih sudah menangis, tidak tahan menyaksikan pertemuan antara ibu dan anak yang tidak dihias banyak kata-kata namun yang menyentuh perasaan menggugah keharuan itu. Terutama sekali endang pati broto yang teringat akan puterinya, Retno Willis, hatinya nelangsa. Tejolak Sono waspada akan semua ini dan untuk membuyarkan suasana keharuan yang mencekam dan menular itu cepat berkata, Bagus seta, bagaimana kesudahan pertandinganmu melawan wasi bagaspati. Kemanakah dia disebutnya nama ini benar saja membuat semua orang sadar dan perhatian mereka tertarik. Bahkan Ayu Chandra sudah melepaskan rangkulannya untuk dapat lebih jelas memandang wajah puteranya dan mendengarkan jawabannya. Dia telah pergi. Jawab Bagus seta. Mereka lalu meninggalkan tempat itu untuk memberi kesempatan kepada sisa anak buah Sariwuni untuk mengubur para korban yang tewas dalam pertempuran itu. Dalam pertemuan yang mengembirakan itu ramailah mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing, terutama sekali Bagus seta dan Pusporini yang telah lama meninggalkan keluarga mereka. Mereka bercakap-cakap di luar sebuah hutan di kaki gunung itu sambil menanti datangnya pagi karena malam telah mulai gelap setelah bulan purnama menyelam di barat telah cukup. Mereka melepas rindu dan menceritakan pengalaman masing-masing. Tejolak Sono lalu berkata, mendengar penuturan kalian dan mengingat akan perkembangan di jenggala pada saat ini yang amat buruk. Tidak perlu lagi kita pergi ke jenggala karena kita tentu akan menempuh tentangan dari pengaruh-pengaruh jahat yang kini mencengkeram jenggala. Sebaliknya kita kembali ke Panjalu dan melaporkan segala keadaan jenggala itu kepada Seng Prabu. Bagaimana pendapatmu, Bagus seta Tejolak Sono yang maklum sepenuhnya bahwa kini tibalah saatnya apa yang dahulu diramalkan kitunggu aljiwa, sengaja menanyakan pendapat Bagus seta karena puteraya inilah yang akan dapat diandalkan untuk menghadapi orang-orang sakti seperti Wasi Bagaspati yang berdiri di pihak pengacau. Pendapatkan jenggala tepat sekali. Memang urusan yang terjadi di jenggala sudah menjadi urusan besar yang menyangkut kerajaan dan kiranya hanyalah Seng Prabu di Panjalu saja yang berhak memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap kekuasaan yang mencengkeram jenggala. Secara halus demikianlah, setelah sinar menggantikan malam mengusir matahari embun, pagi 8 mulai orang Anggauta keluarga Sakti Mandraguna itu melakukan perjalanan menuju ke kota Raja Panjalu. Rombongan keluarga yang amat hebat dan baru sekaranglah keluarga itu hampir lengkap, hanya sayang masih berkurang seorang, yaitu putri Tejolak Sono dari Endang Pati Broto, Retna Willis. Adapun Joko Pramono sungguhpun belum menjadi suami Puspol Rini, namun sudah dianggap sebagai keluarga karena selain dia adalah kekasih dan tunangan Puspol Rini, juga kakak seperguruannya. Apalagi ketika pemuda ini malam tadi menceritakan riwayatnya, memperkenalkan diri sebagai keponakan Ki Adi Broto yang menjadi ayah Ayu Chandra, maka pemuda ini sesungguhnya masih adik keponakan Ayu Chandra sendiri, jadi masih keluarga pula OO, MCHDWKZ, OO Seng Prabu di Panjalu menjadi terkejut sekali ketika mendengar pelaporan Tejolak Sono tentang keadaan di Jenggala, mendengar betapa parah keadaan kerajaan adiknya itu. Lebih terkejut dan marah lagi ketika mendengar akan kenyataan bahwa mereka yang berkuasa di Jenggala sekarang adalah sekutu-sekutu dari utusan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Chola, terutama sekali kerajaan Chola. Seng Prabu yang arif bijaksana maklum akan gawatnya persoalan, maklum bahwa hal ini selain menyangkut jatuh bangunnya kerajaan Jenggala, juga menyangkut keamanan kerajaan Panjalu sendiri. Juga Seng Prabu menyatakan kegirangannya akan berkumpulnya keluarga Kipatih Tejolak Sono, lebih-lebih melihat bagus setelah Seng Prabu menjadi kagum dan seketika kepercayaannya tercurah kepada pemuda remaja ini. Kita harus turun tangan menyelamatkan Jenggala Ujar Seng Prabu. Akan tetapi karena kekuasaan jahat itu menggunakan jalan halus, amatlah tidak baik kalau kita menggunakan jalan kekasaran. Sebaiknya aku akan menulis sepucuk surat pribadi untuk YAYI Prabu di Jenggala, mengangkat bagus serta menjadi utusan pembawa surat. Karena surat ini bersifat pribadi, kita mendapat alasan untuk menyampaikan surat itu ke tangan YAYI Prabu sendiri. Syukur kalau para pengacau itu memperbulahkan bagus serta menghadapi YAYI Prabu sehingga selain menyerahkan surat, dapat pula membebaskan YAYI Prabu daripada hawa jahat yang mempengaruhinya agar sadar. Andai kata pihak pengacau menggunakan kekerasan mencegah, maka kita mendapat alasan pula untuk turun tangan menggunakan kekerasan. Untuk keperluan Patih Tejolaksono dan keluarganya yang sakti Mandraguna ku perintahkan untuk mengawal bagus serta, dan kepada Pangeran Dharma Kusumo dan Kakang Patih Suroyudo, ku perintahkan untuk mempersiapkan barisan pilihan untuk membayangi dari belakang sehingga apabila terjadi kekerasan, barisan kita akan dapat cepat menyerbu ke jenggala. Ku perintahkan Andika sekalian berusaha untuk membersihkan jenggala dari semua oknum jahat, menakapi atau membasmi para pengacau dan mengangkat kekuasaan YAYI Prabu di jenggala. Puteraku Pangeran Panji Sigit, menjadi kewajiban utama bagimu untuk menyelamatkan Kang Jeng Ramamu dari tangan Suminten yang jahat karena untuk mengingatkan penyelewengan seorang ayah menjadi kewajiban seorang anak. Setelah persidangan dihadapan Seng Prabu di Panjalu bubar, para satria perkasa segera mempersiapkan tugas masing-masing sambil menanti surat Seng Prabu dan kelanjutan perintah untuk menentukan hari keberangkatan. Akan tetapi sebelum perintah penentuan ini tiba, datanglah penyelidik yang melaporkan hal yang amat mengejutkan hati Seng Prabu di Panjalu, yaitu bahwa Seng Prabu di jenggala berada dalam keadaan sakit dan sebulan lagi di jenggala akan diadakan upacara pengangkatan Pangeran Kukutan sebagai Raja Jenggala oleh Seng Prabu yang sedang sakit. Hmm, ini tentu siasat mereka. Sekali pengangkatan itu sudah dilakukan secara resmi, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi kecuali menyatakan perang. Namun sungguh akan menyedihkan hati sekali kalau menyatakan perang dengan kerajaan saudara sendiri. Kalau begitu, hari ini juga kalian harus berangkat dan suratnya kuubah berisi permintaan agar YAYI Prabu menunda pengangkatan Raja baru Sebelum bertemu dengan aku pesan Seng Prabu di Panjalu ini segera dilaksanakan oleh Bagus Sera yang menerima surat untuk Raja di jenggala, kemudian berangkatlah pemuda remaja yang sakti Mandraguna ini bersama seluruh keluarganya, yaitu Tejo Laksono, Ayu Chandra, Endang Pati Broto, Pangeran Panji Sigit, Setia Ningsih, Joko Pramono, dan Pusporini. Rombongan keluarga sakti itu sepenuhnya berangkat untuk berjuang membebaskan jenggala daripada cengkeraman kekuasaan jahat yang dikemudikan oleh Seng Wasi Bagaspati sendiri. Pangeran Dharmokusumo dan Kipatih Suroyudo mengatur sebuah barisan yang pilihan dan cukup besar, sejumlah 10 ribu orang mengiringkan rombongan keluarga sakti ini dari jauh. Ancaman perang agaknya takkan dapat dilakan lagi. Barisan panjalu yang menuju ke jenggala itu telah didahului oleh berita yang dibawa orang dari mulut ke mulut dan cukup menggegerkan. Rakyat jenggala yang sudah muak menyaksikan peristiwa-peristiwa pembunuhan dan kekacauan, kenaikan pajak dan penindasan-penindasan terhadap para penyembah Batara Wisnu yang setia, diam-diam menjadi gembira dan penuh harapan, bahkan di antara para orang mudanya banyak sudah bersiap-siap untuk membantu pihak panjalu apabila pecah perang. Terutama sekali para panglima dan para jurid jenggala yang terpaksa menghambakan diri kepada kekuasaan baru di jenggala dengan pengorbanan perasaan, diam-diam juga bersiap untuk memberontak dan membantu barisan panjalu apabila saat dan kesempatannya tiba. Rombongan keluarga sakti yang berangkat lebih dahulu dengan kuda-kuda pilihan, terpaksa berhenti di perbatasan kota raja karena ditahan oleh rombongan penjaga yang ratusan orang para jurid banyaknya. Tejo Laksono sebagai kepala rombongan segera maju menghampiri komandan pasukan, seorang perwira yang sudah setengah tua dan yang menyambut mereka dengan muka agak pucat karena perwira ini dengan kaget mengenal orang-orang sakti ini, terutama sekali ia gentar melihat bahwa endang pati broto berada di antara rombongan ini. Hai, perwira jenggala. Mengapa Andika menahan rombongan kami yang hendak lewat perwira itu memaksa diri membusungkan dada dan bersikap gagah karena akan amat memalukan kalau di hadapan seratus lebih anak buahnya ia memperlihatkan sikap lunak dan takut, maka jawabnya, kami menjunjung perintah Gusti Patih untuk menjaga di sini dan tidak memperbulahkan orang luar memasuki tapal batas kota raja sebelum lewat hari penobatan Gusti Pangeran Patih menjadi raja. Seorang perwira rendahan yang masih muda, yang merupakan penggawa baru dan termasuk kaki tangan patih warutama, melangkah maju menyeret tombaknya yang panjang dan berat. Perwira muda ini bertubuh tinggi besar, kelihatan kuat dan bersikap kasar ketika bertanya, kalian ini rombongan dari mana? Apakah kalian kaulah, rakyat, jenggala puspor ini tak dapat menahan kemarahannya lagi melihat lagak perwira muda ini. Ia meloncat maju mendekati perwira muda itu dan menudingkan telunjuknya ke hidung orang itu sambil membentak, Apakah matamu buta? Tidakkah engkau melihat bahwa beliau ini adalah Gustimu Pangeran Panji Sigit? Pangeran dari jenggala perwira muda itu menodongkan tombaknya ke dada puspor ini dan menjawab kasar, Aku mengenal dia sebagai seorang pemberontak dan pelarian. Juga engkau adalah seorang pelarian yang harus kami tangkap puspor ini mengeluarkan seruan marah dan kaki tangannya bergerak. Cepat sekali gerakannya dan tahu-tahu ia telah merampas tombak itu, dua kali mengayun tombak terdengar suara krek, krek dan robohlah perwira muda itu dengan tulang kaki patah-patah. Kemudian puspor ini mematah-matahkan tombak seperti orang mematahkan biting raja sambil membentak, Siapa lagi yang ingin dipatahkan kakinya semua para jurid jenggala menjadi pucat wajahnya, Akan tetapi mereka pun mulai bergerak hendak mengeroyok. Rini, jangan menggunakan kekerasan. Mundurlah tejolak sono membentak adik iparnya. Puspor ini mundur sambil cemberut endang pati broto di dalam hati menyetujui perbuatan puspor ini itu. Memang ada persamaan antara wataknya dan watak puspor ini atau lebih tepat lagi, Wataknya sendiri lebih keras daripada watak puspor ini. Ia melangkah maju dan berkata kepada perwira komandan pasukan itu, Heh perwira lancang. Kalau kalian tidak mengakui gustimu pangeran panji sigit, Apakah engkau begitu buta tidak mengenal suamiku tejolak sono, gusti patih panjalu? Apakah kalian ini seratus orang lebih sudah bosan hidup dan mintaku bunuh semua? Apakah engkau tidak mengenal siapa aku gentarlah hati perwira itu? Memang ia tadi sudah hamat takut melihat endang pati broto yang pernah menggegerkan jenggala, Apalagi kini menyaksikan gadis muda puspor ini dan mendengar ancaman endang pati broto. Saya, Eh, hamba mengenal gusti patih tejolak sono dan mengenal pula paduka gusti putri endang pati broto, Akan tetapi, hamba hanyalah seorang petugas yang menjunjung perintah atasan, Yang tentu akan menerima hukuman apabila hamba melanggar perintah atasan, Harap paduka memaklumi keadaan hamba dan para prajurit, Tejolak sono melangkah maju dan berkata, Perwira jenggala, kami maklumi keadaan andika dan pembantumu itu menerima hukuman atas sikapnya yang kasar. Ketahuilah, kami pun tidak ingin menggunakan kekerasan asal saja andika tidak menentang. Kami bukanlah pelanggar-pelanggar yang hendak mengacau, Melainkan utusan-utusan pribadi darut gusti sinuun di Panjalu, Kami membawa surat gusti sinuun untuk dipersembahkan kepada gusti sinuun di jenggala. Karena kedudukan kami adalah rombongan utusan, Maka tidak ada lagi sebutan pelarian dan setiap rombongan utusan, Apalagi utusan dari kerajaan yang masih berkeluarga dengan jenggala, Andika tidak boleh mengganggu kami dan bahkan harus mengantarkan kami sampai ke kota raja, Ucapan Tejolak sono yang mempunyai dasar kuat itu tak dapat dibantah lagi oleh perwira itu, Maka ia lalu mengeluarkan perintah agar pasukannya memberi jalan, Bahkan kemudian dia sendiri bersama dua losin prajurit mengiringkan rombongan ini menuju ke kota raja. Karena pengawalan pasukan ini maka rombongan keluarga sakti dapat sampai di luar pintu gerbang dinding kota raja jenggala. Akan tetapi di pintu gerbang ini, Mereka disambut oleh pasukan pengawal bersenjata lengkap terdiri dari 50 orang lebih Dan melihat sikap mereka jelas dapat diduga bahwa mereka ini dari pengawal-pengawal pilihan yang muda-muda Dan kuat-kuat yang dipimpin oleh Kikolo Hangkoro dan Nidewi Nilamanik. Heh, perwira tolol, apa yang kau lakukan ini? Mengapa kau mengawal rombongan musuh ini sampai ke sini? Bentak Nidewi Nilamanik dengan suara marah sambil memandang dengan matel, terbelalak kepada perwira tadi. Perwira ini dengan tubuh menggigil lalu melangkah maju dan berkata dengan suara gemetar, Hamba, hamba terpaksa mengantar mereka karena mereka ini adalah utusan pribadi Gusti Sinuun di Panjalu Yang dipimpin oleh Gusti Patih Muda dari Panjalu Tandasru keparat bodoh Kikolo Hangkoro mementak, Tangannya menyambar dan pecahlah kepada perwira itu yang tewas seketika. Rombongan keluarga sakti marah sekali, akan tetapi karena hal yang terjadi adalah urusan dalam dan tidak menyangkut diri mereka, Terpaksa mereka menahan sabar dan tidak mau mencampuri. Tejo Laksono, Andika muncul di sini bersama para pelarian yang telah memberontak terhadap Kerajaan Jengdala dan menjadi buronan kami, Apakah kehendakmu Nidewi Nilamanik bertanya dengan sikap angkuh? Tejo Laksono tersenyum menjawab, Nidewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro. Hadirku di sini bukanlah hal mengherankan karena aku adalah patih muda Panjalu Dan kini memimpin rombongan utusan pribadi Gusti Sinum di Panjalu. Akan tetapi melihat Andika berdua memimpin pasukan pengawal di Jengdala benar-benar patut diherankan pada pertemuan antara kita yang terakhir 10 tahun yang lalu, Kalian adalah kaki tangan Kerajaan Chola yang mengacau daerah Panjalu dan Jengdala. Bagaimana sekarang kalian dapat menjadi pimpinan pengawal di keraton Jengdala Nidewi Nilamanik tertawa? Hai hik, apakah anehnya hal itu? Pangeran Panji Sigit adalah pangeran Jengdala yang berdosa, kini tahu-tahu muncul sebagai anggauta rombongan utusan Kerajaan Panjalu. Memang keadaan setiap orang selalu berubah. Sekarang, sebagai kepala pengawal penjaga, aku berhak untuk melarangmu memasuki kota raja sebelum engkau menjelaskan apa kehendakmu, hati tejolak sono mendongkol sekali, akan ia menahan perasaannya. Ia maklum bahwa kalau sikap Nidewi Nilamanik dan Kikolohangkoro seberani ini, tentu mereka ini mempunyai andalan. Nidewi Nilamanik bukanlah seorang bodoh dan tentu saja cukup maklum bahwa menghadapi rombongan keluarganya, apalagi dengan hadirnya Bagus Seta yang selalu bersikap tenang dan pendiam itu, Nidewi Nilamanik dan Kikolohangkoro takkan dapat mengatasinya. Pula, melihat kenyataan bahwa memang kedua orang itu kini menjadi kepala pengawal, terpaksa ia menjawab sebagaimana mestinya, seperti telah dikatakan perwira yang dibunuh itu, kami adalah rombongan utusan Gusti Sinuun Panjalu, diutus apa nih deng? Nilamanik memotong. Kami diutus menghadap Gusti Sinuun Jenggala Tanda seru ada keperluan apa api kemarahan terpancar dari sepasang metel, tejolak sono, akan tetapi ia menekan perasaannya dan berkata sambil tersenyum menghina, Wahai, pengawal apakah handika ini begini kurang ajar? Sedikit pun tidak menghormati junjunganmu sendiri. Atau kelirukah aku mengatakan bahwa Gusti Sinuun di Jenggala adalah junjunganmu tejolak sono, tidak perlu banyak rawal. Pendeknya, kalau ingin diperkenankan masuk kota raja, harus memberitahu dengan jelas apa keperluanmu hendak menghadap Gusti Sinuun. Aku adalah kepala penjaga di sini dan berhak menjaga keamanan dan setiap orang yang lewat, tahu kami diutus mempersembahkan sepucuk surat pribadi dari Gusti Sinuun Panjalu untuk Gusti Sinuun Jenggala, serahkan saja surat itu kepada kami katani Dewi Nilamanik. Hem, ucapan apakah ini? Surat junjungan yang dipercayakan kepada kami sama harganya dengan nyawa kami, hanya Gusti Sinuun Jenggala yang berhak menerima tangan-tangan kami jawab tejolak sono. Tidak mungkin menghadap Gusti Sinuun. Beliau sedang sakit, tidak dapat menerima siapapun juga kami telah mendengar akan berita itu. Justru karena beliau sakit maka Gusti Sinuun Panjalu mengutus kami untuk menjenguk dan mempersembahkan surat, Nidyewi Nilamanik tersenyum mengejek. Andika semenjak dahulu keras kepala, tejolak sono. Baiklah, kalian diperkenankan menghadap, akan tetapi harus kami kawal agar kalian jangan sampai mendatangkan kekacauan di sini sesuka mulah. Yang penting bagi kami melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Gusti Sinuun kepada kami sebagai utusan, Nidyewi Nilamanik mengeluarkan seruan memerintah dan pasukan pengawal membuka jalan dan pintu gerbang pun dibuka lebar-lebar. Tejolak sono dapat merasakan sesuatu yang mengancam, akan tetapi ketika ia melirik puteranya, ia melihat wajah bagus serta tetap tenang saja, maka ia pun lalu mengangguk dan melangkah masuk diikuti oleh semua rombongannya dengan sikap penuh kewaspadaan. Baru kurang lebih 200 langkah mereka berjalan, tiba-tiba dari luar pintu gerbang masuk barisan yang besar jumlahnya dan pintu gerbang ditutup, kemudian terdengar suara ketawa di susul suaranya ring, huah ha ha ha, pintu gerbang maut. Ada jalan masuk tidak ada jalan keluar. Tejolak sono, serahkan surat rajamu itu kepada kami dan menyerahlah, dengan demikian ada kemungkinan kalian terbebas dari kematian keluarga sakti itu berdiri tegak dalam keadaan siap waspada dan mereka melihat munculnya wasi bagaspati dan warutama yang memimpin barisan pengawal yang segera bergabung dengan barisan yang baru masuk dari luar pintu gerbang sehingga tempat itu kini terkurung oleh barisan yang jumlahnya tidak kurang dari seribu orang. Wasi bagaspati. Kami adalah utusan-utusan raja. Biarpun Andika datang dari kerajaan cola, akan tetapi kurasa di sana pun terdapat peraturan bahwa utusan tidak boleh diganggu utusan atau bukan, engkau harus tunduk akan peraturan di sini. Seng Prabu sedang sakit, tak boleh diganggu maka surat itu harus diberikan kepada kami. Kalau menolak, berarti engkau akan mengacaukan menjelang penobatan raja baru, di sini endang pati beroto yang melihat munculnya warutama, tiba-tiba menjadi merah sekali wajahnya dan sepasang matanya menyinarkan api yang seolah-olah hendak membakar patih itu. Sindu pati manusia keparat, jahannam berwata iblis dan keji. Tibalah saatnya engkau mampus di tangan endang pati beroto sambil memaki endang pati beroto sudah melompat seperti terbang saja, tubuhnya melayang dan menyambar ke arah warutama dengan pukulan sakti wisang nalas lagi tubuhnya masih di udara. Warutama tidak menjadi terkejut karena memang dia sudah bersiap-siap menghadapi pertemuan dengan musuh besarnya ini yang tentu saja takkan berani ia lakukan kalau saja ia tidak mengandalkan kesaktian wasibagaspati, nidewi nilamanik, kikolohangkoro dan ribuan orang pengawal. Kini melihat wanita sakti yang ditakutinya itu menerjang maju dengan dasyat, ia cepat menggulingkan tubuh ke atas tanah dan menggelinding pergi, lalu meloncat dan menyelingap-lenyap ke dalam barisan pengawal. Tejolaksono, kalian hendak memberontak? Pengawal, tangkap mereka bentak wasibagaspati sambil tertawa-tawa saking girangnya karena ia merasa yakin bahwa kalau keluarga sakti ini dapat dibasmi, tentu penghalang yang amat besar bagi cita-citanya akan lenyap. Yang paling kuat di antara rombongan itu adalah pemuda remaja aneh putra Tejolaksono, akan tetapi di situ ada dia yang akan dapat melawannya, dan dibantu oleh ribuan pengawal, tak mungkin pihaknya akan kalah Tejolaksono dan keluarganya diserbu oleh orang-orang tinggi besar, yaitu murid-murid Sengwasi Bagaspati, juga Kikolohangkoro dan Nidewi nilamanik sudah menerjang maju. Tejolaksono dan keluarganya cepat bergerak memeladiri, sedangkan endang pati broto segera melepas panah api yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk memberi tanda kepada barisan panjalu yang menanti-nanti di luar kota raja untuk melihat munculnya tanda ini. Wasibagaspati yang ingin cepat-cepat membasmi keluarga sakti yang merupakan penghalang besar bagi pelaksanaan tugasnya, bahkan merupakan ancaman bagi kemajuan yang telah dicapai, mengeluarkan pekek menyeramkan, kedua lengannya diangkat ke atas agak melengkung dan tiba-tiba dari sepuluh jari tangannya meluncur sinar merah seperti kilat membubung ke atas kemudian menukik turun menyerang kepala Tejolaksono sekeluarga yang delapan orang jumlahnya itu. Karena Tejolaksono sekeluarga sedang dikeroyok banyak lawan, tentu saja serangan yang datangnya dari atas ini sukar untuk mereka hindarkan, akan tetapi pada saat itu, Bagus Seta yang masih belum turun tangan berseru, Wasibagaspati, tidak malu kehandika bermain curang pemuda remaja itu mengangkat tangan kanannya ke atas dan dari telapak tangannya itu menyambar sinar putih yang melengkung panjang dan membentuk lingkaran besar sekali melindungi di atas kepala Tejolaksono sekeluarga. Ketika sinar-sinar merah itu menukik turun dan bertemu dengan lingkaran putih, sinar-sinar merah itu terpental jauh kemudian lenyap di susul pekekwasi Bagaspati yang menjadi marah sekali. He si keparat Bagus Seta! Sekali ini aku akan membasmi dan membunuh seluruh keluargamu, kemudian menghancurkan Panjalu Bagus Seta tetap tenang ketika menjawab, Wasibagaspati, Andika siapakah berani bicara tentang membunuh? Seolah-olah Andika berkuasa akan mati hidupnya manusia. Kematian kalian telah berada di telapak tanganku, dan engkau masih berani bicara sombong? Huah ha ha ha! Di kepung ribuan orang prajurit, masih ada lagi laksaan prajurit sebagai cadangan, kalian hendak terbang kemana? Andaikan bersayap sekalipun, kalian takkan dapat lobos dari kematian Wasibagaspati, mati hidup berada di tangan Seng Hyangwidi, bagaimana Andika berani mengeluarkan ucapan seperti itu? Apabila Hyangwidi tidak menghendaki seseorang mati, biar dia dikeroyok anak panah sejuta pun tidak akan mengenainya. Sebaliknya apabila kematian orang itu sudah dikehendaki Hyangwidi, tidak ada kekuasaan di dunia ini dapat mencegahnya. Karena itu, kami menyandarkan dan menyerahkan diri ke dalam tangan Hyangwidi dan jika kematian kami belum dikehendakinya, segala usahamu untuk membunuh kami takkan berhasil, Wasibagaspati Babo-Babo, Sikwarat. Seng Hyang Siwa berhak mencabut dan membinasakan setiap orang. Lihatlah ini Wasibagaspati kembali mengangkat tangannya, kini hanya tangan kirinya yang mengeluarkan asap menghitam yang melayang ke arah kepala keluarga sakti itu. Asap tebal hitam dan seperti hidup gerakannya, bahkan mengeluarkan suara mendesis seperti ular mengamuk. Kanjeng ama sekalian, harap menahan napas sejenak bagus setah berkata dengan suara lirih akan tetapi hebatnya, suara ini seolah-olah merupakan bisikan di dekat telinga tujuh orang ayah bunda dan paman bibinya yang sedang dikeroyok banyak musuh. Untung mereka diberitahu oleh bisikan bagus setah karena asap hitam yang hanya menyerang mereka itu sebelum datang menyambar, dari jauh sudah lebih dulu menyerang dengan baunya yang mengandung hawa beracun. Bagus setah mengangkat pula tangan kirinya dan keluarlah asap putih yang bergerak cepat naik menyusul asap hitam. Terjadi pergumulan antara dua asap hitam putih di udara, akan tetapi jelas tampak betapa asap hitam itu digulung dan dihimpit dan akhirnya asap hitam seperti seekor anjing kalah bergumul, melayang kembali ke telapak tangan wasi bagas pati. Awu ungguh tanda seruasi bagas pati memekik-mekik dan mukanya menjadi merah sekali dan mencorong seolah-olah telah menjadi bara api, kedua matanya berkilat-kilat, giginya berkerot-kerot, menyeramkan sekali. Menurutkan kemarahannya ingin ia mengeluarkan senjata cakranya yang sebetulnya tidak boleh dikeluarkan secara sembarangan saja, akan tetapi ia teringat akan bunga cempaka putih yang dimiliki pemuda itu, maka ia menahan kemarahannya ini dan cepat menubruk maju dan menyerang bagus serta mempergunakan kedua tangannya. Kini ia hendak membunuh pemuda ini menggunakan tenaga kasar, karena dalam hal pertandingan menggunakan batin ia tidak berhasil. Bagus serta cepat menggerakkan tubuhnya menyambut dan mulailah kedua orang yang memiliki kesaktian tidak lumrah. Manusia ini bertanding dengan seru, tubuh mereka berkelebatan dan lenyap dari pandangan mati orang biasa, yang tampak hanyalah dua gulungan sinar merah dan putih dari pakaian mereka. Sementara itu, anggauta keluarga lain sedang mengalami pengeroyokan yang amat berat. Joko Pramono dan Pusporini yang ingin menebus kekalahan mereka dari Kikolohangkoro dan Nidewi Nilamanik lima enam tahun yang lalu, sudah menerjang dua orang musuh ini dan mereka telah terlibat dalam pertandingan yang amat seru. Joko Pramono menghadapi Kikolohangkoro dan Pusporini yang sudah marah sekali itu berhadapan dengan Nidewi Nilamanik. Untung bagi kedua orang muda ini yang menghadapi lawan berat karena gerakan mereka dalam pertandingan ini amat cepat sehingga pihak pengawal tidak ada yang berani ikut mengeroyok. Mereka tidak mampu mengikuti kecepatan empat orang yang bertanding ini sehingga kalau mengeroyok, besar bahayanya akan mengganggu pergerakan Kikolohangkoro dan Nidewi Nilamanik sendiri. Dan karena kini tingkat kepandayan dua orang murid tersimahesapati itu amat tinggi, maka mereka berdua dapat mendesak lawan yang makin lama merasa betapa kuat dan beratnya dua orang lawan muda itu. Keadaan anggauta keluarga sakti lainnya lebih payah lagi. Tejolak Sono dan Endang Pati Broto yang sudah lebih banyak pengalamannya dalam perang dan pertandingan-pertandingan keroyokan, mengamuk dengan hebat dan sepak terjang suami istri ini amat menggiriskan. Pasukan pengawal yang kena diterjang mereka seperti mentimum-mentimum bertemu durian, maut dan kocar kacir, banyak yang tewas. Makin banyak datangnya pengeroyokan, makin gembira dan bersemangat dua orang perkasa ihim mengamuk. Ayu Chandra juga mengamuk, akan tetapi seperti halnya Setia Ningsih dan Pangeran Panji Sigit, kepalanya menjadi pening melihat banyaknya pengeroyokan yang makin banyak itu. Ia menjadi jijik dan ngeri seperti orang dikeroyok ribuan semut dan kalau pengeroyokan itu dilanjutkan terus, agaknya tiga orang inilah yang takkan kuat bertahan. Siapa yang tidak menjadi jijik dan ngeri kalau melihat para pengawal itu seperti kemasukan setan, roboh satu maju dua, roboh dua maju empat dan selalu berlipat ganda sehingga mayat telah bertumput malang melintang? Karena ngeri dan gentar, sebuah metu, tombak berhasil melukai ujung bunda Ayu Chandra. Biarpun hanya kulit dan sedikit daging saja yang terluka, namun Ayu Chandra terhuyung-huyung bukan karena luka itu, melainkan karena pening kepalanya menyaksikan para pengeroyok yang amat besar jumlahnya, seperti ombak samudera hendak menelan dirinya. Dalam keadaan terhuyung ini, lima tombak meluncur ke arah tubuhnya, sedangkan dalam detik itu Ayu Chandra memejamkan metu untuk mengusir ke peningan kepalanya. Dinda, awas, tejolak sono berseru dan suara suaminya ini menyadarkan Ayu Chandra. Ketika memejamkan matanya tadi, ia merasa betapa nikmatnya kehilangan semua pengeroyok yang tak tampak lagi, betapa nikmatnya menjauhkan diri dari pengeroyokan yang menjijikan itu sehingga ia terlena dan lengah. Cepat ia membuka matanya dan kaget melihat lima ujung tombak sudah meluncur dekat. Ia segera melempar diri ke belakang dan bergulingan. Tejolak sono sudah memaksa diri meninggalkan para pengeroyoknya dengan sebuah loncatan tinggi, kemudian tubuhnya menukik ke bawah dan menggunakan kakinya menerjang lima orang yang menyerang Ayu Chandra itu. Lima orang itu menjerit dan tubuh mereka terpelanting ke kanan-kiri seperti disambar halilintar. Dua orang di antara mereka pecah kepalanya dan yang tiga orang patah tulang lengannya. Kenapa, istriku tanda tanya tejolak sono memeluk Ayu Chandra. Ayu Chandra tersenyum. Tidak apa-apa, kakang mas, hanya, tadi agak pening melihat banyaknya setan-setan ini mereka tak sempat banyak bicara karena kembali mereka telah dikurung dan dikeroyok. Kini tejolak sono bertanding dekat istrinya yang tidaklah begitu sakti seperti Endang Pati Broto sehingga ia akan dapat melindunginya. Endang Pati Broto memang amat mengiriskan sepak terjangnya. Kemana pun ia berkelebat, di sana tentu tampak para pengawal bergelimpangan dan keren Endang Pati Broto mengamuk juga membuat kacau barisan lawan. Wanita sakti ini tidak hanya mengamuk di suatu tempat tertentu, melainkan berpindah-pindah, meloncat ke sana kemari seperti tingkah seekor burung elang menyambari sekumpulan anak ayam. Hal ini ada sebabnya. Endang Pati Broto amat membenci sinduk pati yang kini telah menjadi pati warutama jahat yang pernah memperkosanya di puncak wilis itu harus dibunuhnya karena kalau dia tidak dapat membalas dendam ini, selamanya ia akan hidup menderita penasaran dan sakit hati. Tadi ia tidak berhasil menyerang warutama yang menyelinap di antara para pengawal, maka kini Endang Pati Broto menerjang ke sana kemari untuk mencari musuh besarnya itu. Pangeran Panji Sigit dan Setia Ningsih bertempur bahu-membahu dan tidak pernah berpisah jauh. Suami istri ini maklum bahwa mereka berada dalam bahaya dan sungguhpun mereka sama sekali tidak merasa gentar karena penuh kepercayaan akan kemampuan keluarga mereka, akan tetapi mereka ingin selalu berdekatan sehingga apapun yang akan terjadi, mereka tak akan berpisah lagi dan dapat saling bantu dan saling melindungi. Baiknya di antara para pengawal dan prajurit, masih banyak terdapat orang-orang lama yang merasa segan dan suka kepada pangeran Panji Sigit sehingga mereka mengeroyok secara terpaksa dan setengah hati. Betapapun juga, karena jumlah pengeroyok bukan main banyaknya, pangeran dan istrinya ini pun terdesak hebat. Pertandingan antara Joko Pramono dan Kikolo Hangkoro berlangsung dengan hebat dan seru sekali. Mereka ini sama kuat dan sama dikdaya, dan sungguhpun sepak terjangki Kikolo Hangkoro seperti seorang raksasa mabuk, kasar dan liar menggiriskan, namun Joko Pramono tetap tenang dan menyambut kekerasan dengan kekerasan pula. Perlahan akan tetapi tentu, Joko Pramono mulai dapat menindih dan mendesak Kikolo Hangkoro dengan pukulan-pukulannya yang ampuh, mengandalkan kecepatan gerakan tubuhnya yang mengatasi kecepatan Kikolo Hangkoro. Puspor ini menemui tanding yang lebih kuat daripada Kikolo Hangkoro. Nidewi Nila Manik memang lebih sakti kalau dibandingkan dengan Kikolo Hangkoro yang kasar. Wanita penyembah Durgo ini memiliki gerakan yang amat cepat dan tubuh yang ringan di samping permainan kebutan merahnya yang amat menggiriskan. Biarpun kalau dibuat perbandingan, Puspor ini masih menang setingkat mengingat gemblengan resi mahasapati telah membuat darah perkasa ini memiliki aji kesaktian dan hawa sakti yang bersih dan kuat, namun ia kalah pengalaman oleh Nidewi Nila Manik. Kerwanita penyembah Durgo itu mainkan kebutannya benar-benar membuat Puspor ini bingung dan terdesak sampai belasan jurus lamanya. Tiba-tiba ujung kebutan itu terpecah menjadi lima bagian menyerang Puspor ini di bagian tubuh yang berbahaya. Ketika Puspor ini menggunakan kedua tangannya sibuk menangkis dengan kibasan jari tangan yang mengandung hawa sakti Petit Nogo, tiba-tiba bagian kelima dari kebutan itu telah menyambar dan melibat pinggang Puspor ini yang ramping. Nidewi Nila Manik mengeluarkan suara ketawa mengejek, dengan pengerahan tenaga sakti ia menyendal untuk menarik roboh Puspor ini, akan tetapi suara ketawanya terhenti dan bahkan terganti suara ahahuhu orang yang menghimpun seluruh tenaganya ia menarik-narik dan menyendal-nyendal, namun sia-sia belaka seperti seekor menyetendak mencabut pohon cemara. Tubuh Puspor ini tidak bergeming. Hebat memang aji kesaktian Argo Selu yang dipergunakan oleh Puspor ini. Jangankan hanya Nidewi Nila Manik seorang, biar ditambah tiga orang lagi belum tentu akan dapat menarik roboh tubuh Puspor ini yang ramping itu. Plak sebagai balasan, Puspor ini mempergunakan kesempatan selagi Nidewi Nila Manik berkutatan hendak menariknya roboh, Puspor ini menempiling dengan aji Petit Nogo ke arah pelipis Nidewi Nila Manik, dari atas ke bawah. Betapapun saktinya Nidewi Nila Manik, kalau tempilingan aji pukulan Petit Nogo ini menyentuh pelipisnya, tentu bagian kepala ini akan retak dan nyawanya akan melayang. Akan tetapi Nidewi Nila Manik biarpun sedang dalam keadaan penasaran, masih sempat mengelak dengan menarik kepala ke belakang sehingga yang kena ditampar hanya pundaknya saja. Namun hal ini cukup membuat tubuh Nidewi Nila Manik terpelanting dan libatan ujung kebutan di pinggang Puspor ini terlepas. Nidewi Nila Manik cepat meloncat dan wajahnya menjadi merah sekali. Kalau saja ia tadi tidak cepat-cepat mengerahkan aji kekebalannya ke pundak, tentu tulang pundaknya sudah wancur. Kini pun rasa nyeri, panas dan menusuk-nusuk membuat ia menyeringai. Kemarahannya memuncak dan ia memekik keras, tubuhnya menerjang maju, kebutannya mengeluarkan suara meledak-ledak ketika menyambar-nyambar di atas kepala Puspor ini. Namun darah perkasa ini menyambutnya dengan gerakan yang tak kalah cepatnya dan membalas dengan pukulan yang tak kalah dasyatnya OO-0DW-0O.